Serangan Israel di jalur Gaza masih berlangsung hingga saat ini. Meski diklaim menargetkan Hamas, nyatanya jumlah korban tewas dari kalangan warga sipil Palestina karena serangan Israel sudah mendekati 40 ribu jiwa. Hal ini dibeberkan oleh Otoritas Kesehatan Gaza pada Rabu 14 Agustus 2024. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 36 warga sipil dan melukai 54 orang. Jika ditotal, operasi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 39.965 warga Palestina dan melukai 93.294 orang. Mirisnya jumlah korban tersebut sebagian besar merupakan anak-anak dan perempuan. Di samping itu, pada selasa 13 Agustus 2024, IDF mengeklaim pasukannya berhasil membunuh 100 anggota Hamas. IDF juga mengaku telah menghancurkan sebagian besar senjata serta infrastruktur milik Hamas. Tak tinggal diam, di hari yang sama sayap militer gerakan pembebasan nasional Palestina Fatah, Brigade Shwada Al-Aqsa, juga melancarkan serangan terhadap Israel. Kelompok tersebut mengatakan telah mengebom pusat komando IDF dan kendaraannya di Gaza Tengah menggunakan mortir berat. Senada, Hamas juga melancarkan aksinya yakni menyerang Tel Aviv dengan dua rudal M-90. Serangan-serangan balasan ini semakin meningkat usai Israel dituding membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Serangan tidak datang dari Hamas dan Fatah saja, IDF saat ini juga waspada terhadap pergerakan pasukan Hispuloh Lebanon dan para sekutu Iran. Atas ketegangan di Timur Tengah, Israel semakin mempererat kerjasama bersama AS dengan membeli senjata senilai lebih dari 20 miliar dolar. Terima kasih telah menonton!